Keputusan dalam hidup seringkali membawa kita kepada hal-hal yang tidak terduga. Beberapa hal membuat kita bersyukur, beberapa lainnya membuat kita menyesal. Tapi ketahuilah, benar atau salah dalam membuat keputusan, pada akhirnya kita akan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Perjalanan ini dimulai seberesaya manggung di Jakarta. Iya, dunia panggung sudah mulai kembali menggeliat dari mati surinya. Saya hampir lupa kalau profesi saya selain naik gunung, adalah naik panggung dan bermusik. Ngomong-ngomong soal musik, tahun 2013 lalu saya hampir pensiun main musik tatkala berkelana menyusuri Indonesia selama kurang lebih 7 bulan. Namun takdir berkata lain. Sewaktu pulang ke Bandung, beberapa lagu saya tidak sengaja viral. Akhirnya, musik menjadi jalan hidup hingga hari ini, meski harus istirahat sejenak beberapa waktu lalu. Saya, Eki Sulistina, serta dua kawan lainnya dari Bandung, Fajar Gieva alias PJ dan Ganda Wijaya alias Mang Batman, berangkat menuju Maluku pada malam hari. Kami transit di Makassar terlebih dahulu. Di Bandara Sultan Hasanuddin, kami bertemu dengan Agung alias Tarantula yang sempat menemani atap negeri ke Gunung Latimojong setahun lalu. Dari Makassar, pesawat membawa kami ke Maluku. Nah, Maluku memiliki tempat istimewa di hati saya. Kembali kepada cerita perjalanan tahun 2013 lalu, akhir destinasi saya waktu itu adalah Maluku sebelum akhirnya pulang ke Bandung. Kita akan bertemu dengan seorang yang sudah menunggu kita di sini. Kita sempat kontakkan, orangnya pernah bertemu di Gunung Latimojong tanpa sengaja menjadi jodoh dan bisa membantu kita di pendakian binaya. Nanti kita akan bertemu orangnya. Panjang juga nih, hantu. Maluku juga lah yang akan menjadi primadona kita sekarang. Benar, pendakian tim atap negeri kali ini adalah ke Gunung Binaya, satu dari Seven Summits Indonesia. Kami tiba di kota Ambon pada pagi hari, menjelang siang. Harus sedikit menyesuaikan, karena di sini lebih cepat 2 jam dibandingkan kampung halaman saya, kota Bandung. Kami pun disambut oleh Israel Irmanto, pemuda asal Manado yang sudah berkelana ke banyak gunung dengan trek panjang di Indonesia, termasuk binaya. Israel, iya, ini nama aslinya, sukarela membuatkan ROP dan manajemen makanan. Menggunakan kapal Pelni, dia datang beberapa hari sebelum kami tiba. Dari bandara, tim atap negeri menyewa mobil ke sebuah kos-kosan milik kerabat Israel bernama Selva di pinggiran kota. Kami kemudian istirahat sejenak sembari berbincang, sementara rintik gerimis menghiasi sore. Kita hari ini akan membeli perbakalan yang belum dibeli. Sebenarnya sudah banyak yang dibeli oleh Bank Israel. Jadi kita tinggal membeli makanan-makanan basah yang memang jaraknya harus mendekati waktu pendakian biar nggak cepat basi, kayak omongan kamu. Dan selain itu, kita juga akan membeli perlengkapan yang lain yang dibutuhkan. Ini mobil kita dapat pinjaman dari yang punya kos-kosan. Nggak tahu diri banget ya, udah numpang, terus pinjam mobil. Tapi katanya udah lama nggak dipakai, tapi semoga aja lah. Menjelang malam, kami ke kota Ambon untuk memberi kekurangan logistik sekaligus tes swab. Musabab, tes swab masih menjadi syarat pendakian hingga video ini dibuat. Malam di kota Ambon yang romantis membawa ingatan saya kembali ke masa lalu. Sudah hampir satu dekade lalu saya ditolong oleh komunitas pencinta alam di sini. Ditampung sembari berbagi pemikiran setiap harinya. Itu jembatan apa namanya, Bang? Itu jembatan Merah Putih, Bang. Jembatan Merah Putih dulu saya ke sini belum ada. Itu baru ya? Iya, kalau nggak salah itu katanya proyeknya itu selesai 2016-2017. 2016, itu menghubungkan apa ya, Bang? Itu antara kota Ambon yang bagian utara dengan kota Ambon. Hmm, jadi jembatan Merah Putih itu, jembatan Merah Putih namanya? Iya, jembatan Merah Putih. Menghubungkan dari kota Ambon ke Ambon Utara? Iya, kota Ambon bagian utara. Tapi sayangnya jembatan Merah Putih tidak bisa menghubungkan hubungan kita yang udah retak ya, Bang? Waduh! Waktu itu dari Ambon bertualang hingga ke Pulau Banda, Pulau Buru, dan tentu saja ke destinasi kami esok hari, Pulau Seram. Sayangnya, tahun yang berlalu membuat kontak di HP saya, dan mungkin kontak saya di HP kawan-kawan lama dari Maluku, menghilang. Saya cuma berhasil menghubungi beberapa sahabat lama. Kami berusaha berjumpa seberes pendakian, itu pun kalau waktunya memadai. Saat ini, saya harus fokus terlebih dahulu pada misi atap negeri. Oke, ini sudah jam 7.50 WIT, dan kami masih menyesuaikannya, masih jet lag sama jamnya. Jadi kayak kita tadi bangun jam 5 pagi untuk mandi aja, badan kita, jam biologis kita, masih jam 3 pagi sebenarnya, jadi cukup pusing juga. Nah, tapi kita udah siap sekarang, barang-barang udah lengkap. Gunung Binaya sempat membuat saya gugup. Terutama setelah mendengar cerita Furkishahroni, seorang sahabat yang sudah lebih dahulu mendaki gunung tersebut. Katanya, jangan sampai saya kurang latihan fisik, karena Binaya membutuhkan endurance ekstra dari seorang pendaki. Yang lebih membuat saya gugup adalah, tiga hari sebelum keberangkatan, kaki saya sempat ke seleo. Jadi, posisi waktu itu sedang menggendong anak, kemudian harus mengambil sandal di lantai. Kaki kiri yang belum siap untuk berjongkok, mendadak keram ketika hendak berdiri. Diperparah dengan saya tidak bisa melepaskan anak dari genggaman, jadi terpaksa menahan sakit. Sampai sekarang kaki ini belum diobati. Semoga saja tidak akan menjadi masalah berarti. Dari Ambon, kami menyeberang ke Pulau Seram. Kami tiba ketika hari sudah hampir siang. Oke, kita sudah sampai di Pulau Buhan Amarhai, di Pulau Seram. Kita akan menuju Kota Masohi. Tepatnya berapa jam lagi, Kota Masohi, dari sini, Pak? 12 jam. 20 menitan. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya kita langsung ke Balai untuk mendaftar. Tepat. Yes. Langsung dijemput dengan dua mobil. Avanza milik Bang Pol C.T. Huayu, dan mobil tampan favorit saya, Vitar 4x4, milik Bang Yusuf Lumangkun. Dari Dermaga, kami menuju ke Balai Taman Nasional Manusela untuk registrasi ulang pendakian. Oh iya, sebagai informasi, seperti kebanyakan Taman Nasional untuk registrasi pendakian ke Gunung Binaya kini harus dilakukan secara online. Jadi, kedatangan kami ke Balai hanya untuk registrasi ulang. Nah, karena prosesnya lumayan memakan waktu, kami pergi makan siang dan belanja sayuran dulu. Setelahnya, kembali ke Balai untuk membereskan si Maxi. Jam 5 sore, mobil mulai menggerus asfal jalanan. Surat tembusannya juga banyak nih ya. Ada yang ke kantor camat, ada ke Kepala Desa, terus Bapak Raja juga ada ya. Jadi, semuanya ada, termasuk untuk ketua timnya. Ini yang saya bawa biar. Ini membuktikan bahwa saya adalah pendaki legal. Legal adalah biskuit. Dari kota Masohi menuju negeri Piliana. Piliana adalah desa di kaki Gunung Binaya dan kata negeri bagi orang sana berarti desa. Negeri Piliana sama dengan desa Piliana. Desa tersebut terkenal dengan tradisi dan keramah tamahannya dalam menyambut pendaki. Hmm, tidak sabar untuk segera ke sana. Kampung Kepala Merah nih. Kampung Kepala Merah ini? Iya, ini mereka punya punggung. Nahulu, kampungnya aja dulu. Kampung Nahulu, jangan sambung. Ini desa Nahulu. Pemukiman orang-orang dari pedalaman seram. Kepala Merah. Kalau dulu, ya Kepala Merah itu tanda ciri khas mereka disini. Orang asli seram. Kalau dulu bikin pacar adat biasa tumbal kepala. Tapi sekarang sudah enggak. Dulu berarti tinggalnya enggak di pesisir pantai kayak gini sekarang? Mereka dulu di gunung. Mentari kian turun, sementara hujan membasahi sang malam. Dalam perjalanan, tampak listrik di beberapa desa yang kami lewati mati. Kata Bang Yusuf, sedang ada pemadaman bergilir di Maluku. Meski begitu, tak menghalangi niatan kami untuk makan malam terlebih dahulu. Di antah berantah, di warung tanpa cahaya lampu, kami mengisi perut. Setelahnya kembali menggerus jalanan, sesekali berhenti di beberapa titik untuk menyerahkan surat tembusan dari balai. Ya, di sini registrasi pendakian terbilang ketat. Butuh niatan ekstra untuk mendaki. Hujan yang kian deras membuat tim harus menyerah dan tidak lanjut ke negeri Piliana malam ini. Kata Bang Polce, yang merupakan warga sekitar, jalanan curam ke negeri Piliana sangat berbahaya untuk ditempu di kalah hujan pada malam hari seperti ini. Bang Polce pun menawarkan kami untuk menginap barang semalam di rumahnya. Hah, ya sudah, mau gimana lagi? Jadi ini karena hujan deras, jadi kita belum bisa lanjut ke sana. Tunggu agak redah, karena kalau tanjakan itu hujan terlalu deras, licin, terlalu licin, karena dia agak nanjat. Jadi karena ini, sopir dia ditinggal di wilayah sini, dia tahu lokasi, tadi diarahkan mampir dulu. Sampai keadaannya aman, agak redah, baru kita bisa lanjut. Jadi mampir. Hujannya teramat deras. Ini katanya sudah dari jam 2 siang hujan, belum berhenti-berhenti juga. Sebuah berkat sebenarnya dari Tuhan. Tapi karena kita hanyalah manusia biasa, sepertinya yang paling memungkinkan itu, oh iya jalannya nanjak. Jadi kontur jalannya itu dari sini, ini kita masih harus nanjak sekitar 12 kilo. Wah kalau malam ini sih, kebayang banget bakal. Takutnya ya, takutnya amit-amit ada apa-apa. Jadi pilihan terbaik adalah nginep dulu di sini, ngerepotin kakaknya kayaknya. Yang punya rumah, kita nginep dulu satu malam. Meskipun sebenarnya dari awal kan niatannya ingin sekali melihat keindahan desa Tilyana dari awal ya. Tapi namanya hidup. Memang kita harus bersiap dengan segala gala yang ada di luar rencana. Dan ini adalah rencana terbaik dari Tuhan. Di antara gelapnya ruangan, sebotol sopi, minuman khas Maluku, kami gilir dengan penuh tawa dan persahabatan. Terima kasih telah menonton! Pagi yang cerah mengantarkan kami menuju trek yang curam. Jalur seperti ini sungguh berbahaya jika harus dihabiskan tadi malam. terima kasih. Ada yang jatuh? Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Aduh! Aduh! kaget bullshit tadi ke apa dia licin di tali-tali itu tadi karena sempit tuh anak kecil lu kakak sing aman kah dia cuma takut sapu-sapu dia dulu sapu-sapu sepeda jangan tegang yang barusan tadi karena pas di tikungan dia agak sempit kan jalan sempit ini jadi sepeda motor tadi masuk ke jalan basah tadi yang tadi malam habis hujan jadi masuk situ dia terperosok di dalam setelah melalui jalan berliku kami tiba di sebuah situs bernama ninifala kalau ada yang mandi di sini terus bikin ritual alat berarti dia dapat jodoh susah tapi kalau yang ini mah gampang kalau mandi di sini mau dapat jodoh mandi intinya itu ki kamu dapat jodoh mandi ternyata ninifala cantik sekali kolam alami berukuran tidak terlalu besar dengan air biru menyala sungguh memanjakan mata selamat menikmati setelah puas kami pun lanjut ke negeri piliana yang berlokasi tidak jauh dari ninifala di negeri piliana kami disambut oleh Bapak Raja bisa dibilang Bapak Raja adalah pemimpin negeri piliana setelah sedikit berbincang dipandu oleh pemuka adat kami pun melakukan upacara konon upacara ini wajib dilakukan oleh orang-orang yang hendak mendaki Gunung Binaya agar kami terhindar dari marah bahaya ya sudah ikuti saja prosesinya toh setiap daerah memiliki adat istiadat dan budayanya masing-masing kita tidak perlu mempercayai kita hanya perlu menghormati enrol Terima kasih telah menonton.